Salam sehat sejahtera untuk kawan-kawan semua, semoga rezekinya semakin lancar dan barokah, amin. Salah satu usaha untuk menggerakkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di desa yaitu dengan menciptakan desa wisata. Apa itu desa wisata, dan bagaimana cara membuat desa wisata? Mari bersama-sama kita ulas tentang desa wisata ini, untuk menambah wawasan kita bersama. Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Keberadaan desa wisata dalam perkembangan dan pembangunan pariwisata di tanah air sudah sedemikian penting. Desa wisata sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata, sehingga pariwisata tidak hanya terkesan hanya wisata masal dan modern tanpa ada nilai edukasinya. Desa wisata yang dimaksud di sini yaitu, sebagai pembangkit pertumbuhan ekonomi desa, dan pariwisata sebagai alat penganggulangan kemiskinan. Manfaat dari terbentuknya desa wisata di antaranya yaitu, Dalam desa wisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi atau mengunjungi tempat di mana produk wisata dihasilkan. Sehingga dampak positif pembangunan dan pengembangan desa wisata yang berupa pembelanjaan wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Transaksi di dalam desa wisata akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar. Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya dan kebersamaan akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di desa. Desa wisata harus memiliki keunikan tersendiri yang tidak terdapat di perkotaan, sehingga mampu menarik minat masyarakat kota atau pelajar untuk berkunjung ke desa wisata. Untuk dapat dikembangkan menjadi desa wisata ada beberapa komponen yang harus dimiliki dalam suatu desa yaitu. Daya tarik wisata di suatu desa adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti kursus bahasa, menanam, merawat ternak, dan lain-lain yang spesifik. Daya tarik wisata ini merupakan gambaran nyata terhadap keaslian kondisi desa tersebut sehingga ditetapkan menjadi desa wisata. Partisipasi wisatawan terhadap atraksi merupakan pengalaman unik bagi wisatawan untuk menciptakan kesan positif terhadap pariwisata di desa tersebut, apalagi jika pengalaman unik tersebut adalah aktivitas-aktivitas yang tidak pernah dijumpai di kota. Akomodasi Akomodasi adalah fasilitas yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan. Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat atau bangunan-bangunan yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk. Untuk desa wisata, konsep yang diterapkan tentunya harus sejalan dengan kekhasan dari desa tersebut, misalnya rumah adat atau rumah khas pedesaan yang memberikan kesan khas kehidupan desa. Fasilitas Fasilitas adalah sumber daya yang disiapkan khusus untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam aktivitasnya di desa wisata. Beberapa contoh fasilitas desa wisata yang umum adalah sebagai berikut. Fasilitas Perkemahan Bung desa atau kelompok masyarakat menyediakan penyewaan alat-alat perkemahan seperti tenda, senter, dan kebutuhan lainnya, serta menyiapkan pemandu khusus. Fasilitas Makan Minum Bung desa atau kelompok warga yang menyediakan fasilitas ini bertujuan mendukung aktivitas wisata yang ada di desa. Bung desa dapat mendorong partisipasi aktif warga desa atau ibu rumah tangga untuk menjadi penyedia makanan untuk melayani kebutuhan makan-minum wisatawan, tentu makan dan minum ini adalah makanan khas desa setempat. Pusat Jajanan dan Cinderamata Bung desa atau kelompok warga menyediakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk membawa oleh-oleh ke tempat asalnya. Selain itu, fasilitas ini merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang baik dari wisatawan. Sebaiknya fasilitas jajanan dan cinderamata ini dipusatkan di satu tempat saja, agar memudahkan wisatawan dalam mencari dan memilih oleh-oleh buah tangan. Ini juga sebagai media promosi memperkenalkan produk desa setempat. Pusat Pengunjung Pusat Pengunjung merupakan tempat di mana wisatawan dapat membeli tiket masuk, memperoleh berbagai informasi, dan membeli beragam cinderamata yang diproduksi oleh penduduk desa. Dengan kata lain, tempat ini adalah di mana wisatawan diterima saat datang dan dilepas saat akan meninggalkan desa. Pusat Pengunjung ini memiliki fungsi penting, misalnya, tempat pengunjung mendapat informasi gambaran tentang desa wisata. Tempat wisatawan meminta bantuan yang dibutuhkan. Tempat pusat informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Dengan kata lain, tempat ini adalah visitor center. Visitor center atau informasi center ini juga tempat pembelian tiket masuk ke desa wisata. Juga dilengkapi sarana promosi desa dengan brosur atau peta gambaran lokasi yang bisa dikunungi wisatawan. Aktivitas wisata. Aktivitas wisata merupakan kegiatan yang bisa dikerjakan wisatawan selama keberadaan mereka di daerah tujuan wisata. Aktivitas di desa wisata dapat dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih menarik untuk menjadi pengalaman wisatawan. Sebaiknya aktivitas ini bersifat edukasi dan khas, misalnya, belajar membuat makanan atau kerajinan khas desa, menanam, panen, memerlihara ternak atau ikan juga tempat-tempat bersantai juga arena outdoor seperti berkema, bersepeda, jelajah alam dan sebagainya. Karena sasaran desa wisata ini adalah masyarakat kota dan pelajar, sehingga harus mengedepankan nilai edukasi atau pendidikan dan kekhasan dari pedesaan itu sendiri, baik dari seni, budaya, kuliner juga karifan lokal. Dengan tercipianya desa wisata ini, tentu akan membuka peluang usaha dan lapangan kerjaan serta memberikan nilai tambah yang bisa menggerakkan perekonomian di desa. Untuk peluang menjadikan desa menjadi desa wisata masih terbuka lebar, di mana saat ini masyarakat kota membutuhkan tempat wisata yang alami, tenang, damai dan serta lingkungan yang harmoni seperti halnya di pedesaan. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa, desa wisata ini bukan sekedar berrekreasi tapi juga menjadi edukasi dalam menjalani kehidupan, serta mengedukasi untuk bertahan hidup mandiri pangan, di mana kita sudah semakin mendekati era krisis pangan global. Untuk menciptakan desa wisata ini, BUMDES, badan usaha desa, atau kelompok warga bisa bekerja sama dengan POPDARWIS, kelompok sadar wisata, atau pihak ketiga untuk pembiayaan-pembiayaan. Untuk pembahasan teknis yang lebih rincin tentang desa wisata ini, akan kita bahas di lain kesempatan. Demikian ulasan ini semoga bermanfaat. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi. Terima kasih.